Pada soal ini, harga baju itu dinaikkan 3 kali, awalnya Rp60.000, jadi kita langsung aja ke perbandingan pertama adalah 4 banding 3, jadi 4 kita tulis aja dalam bentuk 4 per 3, kita kali dengan Rp60.000, sehingga disini bisa dicoret jadi Rp20.000, jadi kita peroleh Rp20.000 dikali 4, yaitu Rp80.000. Lalu dari Rp80.000 ini dinaikkan lagi dengan perbandingan 5 banding 4, jadi 5 per 4 dikali dengan Rp80.000, jadi disini bisa dicoret jadi Rp20.000, nah 5 dikali Rp20.000 adalah Rp100.000, nah setelah itu dinaikkan lagi dengan perbandingan 6 banding 5, jadi 6 per 5 dikali dengan Rp100.000, nah disini bisa dicoret jadi Rp100.000 dibagi 5 adalah Rp20.000, lalu 6 dikali dengan Rp20.000, kita dapatkan disini Rp120.000, nah ini adalah harga akhir bajunya setelah 3 kali kenaikan, sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya.